Inilah detik-detik saat tim resma Polres Situbondo meringkus CAP, warga desa Sumberkola Kecamatan Panarukan Situbondo. Polisi yang melanjutkan penggeledahan ke rumah pelaku menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kain serbet serta sarung bantal yang terdapat bercak darah di dalam kamar. Terungkapnya kasus pembunuhan sadis ini berawal dari temuan sesosok jasad bayi diparit di kawasan Perbukitan Dusun Pareyaan Sumber Kolak H di Kamis lalu. Penyelidikan yang dilakukan polisi ternyata bayi tersebut tewas akibat dibunuh dan pelakunya tak lain adalah ibu kandunya sendiri. Dalam pemeriksaan awal terungkap jika pelaku membunuh bayinya secara keji, yakni dengan cara dicakik lalu disayat urat nadinya. Ada pun motifnya diduga karena pelaku tak ingin aibnya melahirkan bayi di luar pernikahan terbongkar.